Kue ini berbentuk seperti bunga mekar dan memiliki rasa manis. Nah, lokasinya berada di Pasar Teriwindu, tepatnya di Jalan Imogiri Barat nomor 56 Semail Bangun Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini caro bikang. Caro bikang. Iya. Wow, ini harum banget ya Bu. Iya, ini harganya berapaan nih Bu? 1.500 satunya. 1.500 aja nih? Langsung murah banget ya Bu Mirsa. Ini rasanya apa nih Bu? Ini rasa coklat, yang merah ini rasa stroberi. Oke. Bikinnya susah nggak sih Bu itu? Tuh, nggak susah. Cuman gampang. Kayaknya gampang ya Bu Mirsa, kayak single di coklat-coklat. Tapi biasanya Ibu namanya siapa nih Bu? Butati. Butati. Sudah lama Bu, jualan di sini Bu? Sudah dari dulu itu sempat 2010 saya jualan. Terus kan punya anak kecil. Terus berhenti sebentar, terus sekarang jualan lagi. Terus kok bisa kepikiran mau jualan corabigang itu emang hobi kah atau emang suka nih dulu awalnya Bu? Ya waktu itu kan Corona ya Toh. Oke ya. Mungkin Corona itu kan di pikiran saya kan mikirnya mau jualan ah jualan apa. Kadang kan jualan itu yang banyak yang nggak jual apa ya. yang nggak banyak banget dijual jadi nggak ada begitu nggak banyak saingan maksudnya. Oh iya sih ya. Terus saya ngolak, ngotak-katik bikin corabigang. Oh iya sih ya. Jadi emang pengen jualan tapi apa ya? Apa ya yang bener-bener nggak ada banyak yang jual maksudnya kan. yang asing ini kan maksudnya kalau corabigang itu makanan yang jadul tau mbak. Iya bener. Yang nggak begitu di mana-mana ada. Apalagi yang lain semacam ini kan nggak begitu banyak gitu. Sebenarnya ini sama apem gula jawa rasa nangka tapi apemnya sudah habis dari pagi. Bukannya dari jam berapa sih Bu? Jam lima pagi. Jam lima pagi? Dari subuh berarti ya? Iya. Sampai habis atau emang biasanya dari sampai jam berapa? Sampai jam sembilan habis mbak. Oh wow berarti aku masih beruntung nih ilumia rasa bisa. Mungkin mbaknya mau? Oh boleh sih. Boleh. Bukan coba ini tuh yang rasa coklat ya Bu ya? Boleh. Ini pakai ini nanti panas. Pakai daun biar nggak panas. Oh jadi kayak gini. Ini bahannya dari apa aja Bu? Dari bahannya dari beras, dari santan, kelapa. Ini mau yang stroberi yang ini. Eh panas mbak. Tuh, panasnya ilumia rasa. Tapi emang baunya harum ya? Ini kasih kayak vanili-vanili gitu atau emang pure? Ini ada rasa-rasanya mbak. Ada rasa stroberi. Rasa-rasa jadi nggak. Khusus pewarna makanan. Ada departemen kesehatannya ini. Oke. Kalau pesennya lewat mana Bu? Ya, liwat WA. WA aja ya? Ya liwat WA. Nanti WA. Satu. Mungkin dari lapak. Ini ten WA. Nanti kan jadi satu kan lapaknya. Nanti kan ada grup kan. Di jian itu bikin grup. Jadi kayak share-share gitu ya? Di grup juga ya Bu. Di sini ada nomor WA-nya nih pemirsa. Jadi kalau mau pesen bisa langsung hubungin di sini ya Bu ya? Iya. Oke. Aku pengen nyoba nih. Kayaknya enak nih dari tadi. Kayak udah menggiurkan banget. Harum banget nih pemirsa. Ini yang rasa coklat. Kita coba ya. Tapi emang rasanya tuh enggak terlalu manis banget ya Bu ya? Ya memang iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama harum, kelekit gitu ya Bu ya? Ini walaupun sudah sore tetap mendul-pendul. Rasanya tetap empuk. Enggak keras, enggak. Jadi tetap mendul-pendul enak. Ada rasanya enggak sih Bu? Itu apa emang campuran dari tepungnya sendiri? Ya tepungnya kan bikin sendiri. Digiling sendiri. Jadi kan mungkin kan kualitasnya beras juga kualitas yang bagus gitu loh. Enggak asal beras gitu maksudnya. Jadi emang bahannya juga pilihan ya Bu ya? Iya, bahan pilihan. Kita coba yang rasa stroberi nih. Enak deh. Empuk, lenggit. Terus kaset stroberinya juga kerasa, mantep. Ibu setiap hari jualan di sini Bu? Iya setiap hari. Selain hari Senin. Kalau hari Senin kan saya liburkan semua. Soalnya kalau minggu kan sudah rame juga. Untuk istirahat capek sekali tuh. Soalnya bangunnya jam 2 pagi. Iya persiapannya juga ini ya Bu ya. Terus ekstra juga ya Bu ya. Terakhir Bu. Ini jalannya apa sih Bu? Biar nanti pemirsa. Ini kalau di sini di jalan Imogiri Barat. Kilometer 6,5. Nah itu tadi pemirsa. Alamatnya kalau pemirsa Capcus pengen langsung ke sini dan nyubain coro bikang dan apem dari Bu Tati. Jangan kemana-mana, tetap di Capcus. Cus yuk! Jika pemirsa sedang berlibur ke Jogja, jangan lupa mampir ke pasar Triwindo ini untuk mencicipi coro bikang ini ya. Nah itu tadi pemirsa destinasi wisata dan kuliner Jogja kali ini. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi jangan lupa saksikan Capcus setiap hari Minggu jam 12 siang. Hanya di Sang Anci TV, Warna Baru Keluarga Jogja. Terima kasih telah menonton!